Suti Yoso, mantan gubernur DKI Jakarta, Lieutenant General TNI Puren, Dr. H.C.H. Suti Yoso lahir tanggal 6 Desember 1944, atau lebih dikenal sebagai Bang Yos, adalah seorang politikus dan tokoh militer Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juli tahun 2015, hingga resmi digantikan oleh Budi Gunawan pada tanggal 9 September tahun 2016. Suti Yoso pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua periode, sejak tanggal 6 Oktober tahun 1997 hingga tanggal 7 Oktober tahun 2007, dan digantikan oleh Fauzi Bowo. Wakilnya, yang memenangi pilkada DKI 2007. Sebagai gubernur, Suti Yoso adalah tokoh yang cukup menarik. Sepanjang dua periode menjadi gubernur, ia sering mengundang kontroversi ketika menggulirkan kebijakan, kritikan terhadap proyek angkutan umum Baswe, proyek pemagaran taman di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan sejumlah proyek lainnya. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2007, ia mengumumkan bahwa dirinya akan maju sebagai calon presiden Indonesia pada pemilu presiden 2009. Pada tanggal 10 Juni tahun 2015, ia ditunjuk presiden Joko Widodo untuk menjadi calon kepala bin menggantikan Marciano Norman. Pendidikan dan latar belakang, lahir di Semarang. Suti Yoso merupakan anak ke-6 dari delapan bersaudara. Ia adalah putra pasangan Citro di Harjo dan Sumini. Setelah tamat sekolah menengah atas SMA, di Semarang pada 1963 dan sempat ketahun kuliah di jurusan teknik sipil universitas tanggal 17 Agustus, ia masuk Akademi Militer Nasional AMN, di Magelang. Lulus pada 1968. Ia berpindah-pindah tugas di Kesatuan Militer. Suti Yoso menikah dengan Setiorini pada tahun 1974 dan dikaruniai dengan dua orang putri. Yesiria Nadiliyanti. Menikah dengan Yogi Sandi Nugraha. Reni Yosmita Ariyanti. Menikah dengan Danindro Anindito. Karir, periode tahun 1988 sampai tahun 1992. Ia menjabat asisten personil, asisten operasi, dan wakil komandan Jenderal Kopassus. Sosoknya mulai mencuat saat terpilih sebagai komandan resimen terbaik di Indonesia ketika menjabat kepala staf Kodam Jaya pada 1994. Prestasi yang digenggamnya itu kemudian ikut menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya. Semasa menjadi Panglima itu, namanya Kian dikenal terutama lewat acara Coffee Morning. Lewat acara yang digelar sebulan sekali itu, Suti Yoso berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh masyarakat dalam kaitan dengan keamanan ibu kota. Posisinya sebagai Panglima, kemudian merentangkan jalan menjadi gubernur. Gaya kepemimpinannya disebut-sebut banyak meniru mantan gubernur Ali Sadikin. Periode pertama tahun 1997 sampai tahun 2002, sebagai gubernur DKI Jakarta berlanjut pada periode kedua tahun 2002 sampai tahun 2007. Jabatan lain yang dipegang oleh Suti Yoso ialah Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI periode tahun 2004 sampai tahun 2008. Ia juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Orari Organisasi Amatir Radio Indonesia untuk masa bakti tahun 2006 sampai tahun 2011. Sebagai gubernur, pada tanggal 15 Januari tahun 2004, ia meluncurkan sistem angkutan masal dengan nama Bas Trans Jakarta atau lebih populer disebut Basway sebagai bagian dari sebuah sistem transportasi baru kota. Setelah sukses dengan koridor ini, pengangkutan masal dikembangkan ke koridor-koridor berikutnya. Ia juga mencetuskan mengembangkan sistem transportasi kota modern juga segera melibatkan subway dan monorail. Keberadaan busway mulanya ditentang beberapa pihak terutamanya pengguna kendaraan pribadi karena mengurangi satu jalur jalan. Selain itu, pembangunan halte-halte busway juga mengakibatkan sebagian pepohonan yang berada di pembatas jalan ditebang. Di lain pihak, busway disambut baik penggunanya karena dianggap lebih nyaman dari angkutan umum sejenis lainnya. Bukan hanya sebagai sarana transportasi perkotaan modern untuk angkutan masal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bus pariwisata kota. Busway yang melewati koridor 2 menempuh berbagai fasilitas pemerintah pusat terutama sisi barat kompleks Sekretariat Negara, Jalan MH Tamrin, Monumen Nasional, Kantor Pemerintah DKI Jakarta, bekas kantor Wakil Presiden Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan Stasiun Gambir. Peluncuran koridor 2 yang dilakukan pada tanggal 15 Januari tahun 2006 bersamaan dengan koridor 3 dengan rute kawasan Harmoni hingga Terimal Kalideres, Jakarta Barat. Koridor 2 sendiri menempuh rute terminal Pulau Gadung hingga kawasan Hamorni, Jakarta Pusat. Mulai tanggal 4 Februari tahun 2006, ia melarang siapapun yang berada di wilayah DKI merokok di sembarang tempat. Larangan merokok dilakukan di tempat-tempat umum. Seperti halte, terminal, mal, perkantoran, dan lain sebagainya. Meskipun program ini telah diefektifkan sejak tanggal 6 April tahun 2006 ternyata masih saja banyak orang yang tidak mengindahkan larang merokok di sembarang tempat itu. Pengawasan yang kurang cermat dan tindakan yang tidak tegas dari aparat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok menyebabkan peraturan pemerintah menjadi terhambat untuk direalisasikan. Pada tanggal 22 Desember tahun 2006, ia mencoba jalur busway koridor I-7 yang pengoperasiannya dilaksanakan pada tanggal 27 Januari tahun 2007. Setelah merealisasikan pelebaran jalan MH Tamrin, ia menerapkan pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 terutama pasal 51 ayat 1 tentang peraturan kendaraan bermotor melaju di sebelah kiri. Penertiban pengendara motor harus di jalur kiri diberlakukan sejak tanggal 8 Januari tahun 2007 di ruas jalan Gatot Subroto hingga kawasan Cawang, jalan Dipanjaitan, jalan MT Hariono, jalan Esparman, jalan Perintis Kemerdekaan, dan jalan Letjen Suprapto. Selain di kawasan itu, pemberlakukan sepeda motor melaju di sebelah kiri juga ditetapkan di jalan Margoda, Depok, jalan Sudirman, Tangerang, dan jalan Ahmad Yani, Bekasi. Saksi tilang bagi pengendara sepeda motor yang melaju di lajur tengah dan kanan mulai diterapkan semenjak itu juga. Dasar wajib lajur kiri bagi pengendara sepeda motor adalah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan. Dalam bab 8 Pasal 51 Ayat 1 dijelaskan tata cara berlalu lintas di jalan adalah mengambil lajur sebelah kiri. Selain, karena masa uji coba selama 13 hari sejak Desember tahun 2006 yang dapat menurunkan jumlah kasus kecelakaan hingga 30,7 persen. Pada tanggal 9 Januari tahun 2007 ditemukan sebanyak 952 pengendara sepeda motor di tilang dan harus membayar denda Rp20.000 hingga Rp40.000 berdasarkan keputusan sidang di tempat kejadian. Karena terbukti melanggar batas lajur kiri. Jumlah total sejak tanggal 8 Januari tahun 2007 tidak kurang 2.923 orang. Selain pelarangan pengendara sepeda motor melintas di kawasan Sudirman dan jalan Tamrin, jumlah sepeda motor juga direncanakan dibatasi di Jakarta. Pada tanggal 27 Januari tahun 2007, ia meluncurkan armada Transjakarta untuk koridor 4, V, I, dan 7. Acara peluncuran yang dipusatkan di Komplek Taman Intian Jaya Ancol dihadiri pejabat-pejabat negara dari pusat maupun daerah. Iringan-iringan rombongan yang terdiri beberapa wali kota ke Jakarta, beberapa artis, dan beberapa gubernur di Indonesia. Sebuah armada koridor V sempat terhalang separator di perempatan Jalan Matraman Raya untuk beberapa saat ketika pengemudi yang baru tidak tepat mengarahkan kemudinya menyururi jalan yang sedianya khusus diperuntukkan busway. Masyarakat tampak antusias menyambut kehadiran armada baru ini. Pada tanggal 17 Januari tahun 2007, ia mengeluarkan peraturan gubernur nomor 5 tahun 2007 tentang peniadaan semua ternak unggas di permukiman. Ia memberi batas waktu bagi warga Jakarta untuk menyingkirkan unggas dari lingkungan tempat tinggal pada tanggal 31 Januari tahun 2007. Pada tanggal 1 Februari tahun 2007, ia berkeliling ke sejumlah wilayah untuk memastikan tidak ada lagi unggas yang dipelihara secara liar. Ia meminta kepada warga masyarakat dapat memberikan informasi kepada petugas jika tetangganya masih ada yang memelihara unggas yang dilarang menurut peraturan gubernur 015 per 2007, yaitu ayam, itik, entom, bebek, angsa, burung darah, dan burung tuyuh. Sampai pada tanggal 31 Januari tahun 2007 sudah lebih dari 100 ribu unggas di permukiman dimusnahkan oleh warga dan petugas. Sedang, pemberian sertifikat telah diserahkan kepada lebih dari 80 persen pemilik unggas hias dan berkicau. Proses sertifikasi unggas berlanjut hingga akhir Februari tahun 2007, hingga masa jabatannya berakhir. Janjinya untuk mengurangi kemacetan dan banjir di Jakarta tidak dapat dipenuhi. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur Jakarta selanjutnya. Pusat Layanan Masyarakat Pada tanggal 2 Maret tahun 2007, ia membuka pusat layanan pesan singkat SMS untuk menampung berbagai keluhan warga Jakarta. SMS senter dikelola Birohumas dan protokol Pemprov DKI dijadikan bahan bagi gubernur dalam memperbaiki layanan publik dan kinerja aparat pemerintah di bawahnya. Pusat layanan bersifat satu arah, sehingga pesan singkat yang dikirimkan seorang warga tidak akan dibalas. Nomor pusat layanan itu adalah 0811-983899. Insiden Sydney Pada tanggal 29 Mei tahun 2007, ia didatangi polisi New South Wales di kamar hotelnya dan diminta untuk menghadiri sidang terkait dengan kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timur Timur pada tahun 1975 yang dikenal sebagai peristiwa Balibo 5. Dua polisi federal, yaitu Sersan Steve Thomas dan detektif senior constable Stravans menerobos masuk ke kamar hotel tempatnya menginap di Hotel Shangri-La, Sydney. Atas insiden itu, Sukiyoso menuntut pemerintah Australia memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pelecehan yang dilakukan polisi federal Australia. Sikap polisi yang menerobos masuk ke dalam kamar hotel tempatnya menginap dan memaksanya menandatangani surat panggilan dinilai tidak senonoh. Apalagi, ia berada di Australia sebagai pejabat negara resmi atas undangan resmi. Pada tanggal 30 Mei tahun 2007, Juru Bicara Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, John Williams, membantah telah memaksa Sukiyoso untuk menghadap ke pengadilan negeri New South Wales. Menurutnya, para petugas kepolisian mendatangi kamar Sukiyoso secara legal, dengan dipayungi hukum yang berlaku di negara bagian New South Wales, Australia, untuk menyampaikan undangan untuk mengikuti sidang atas perintah pengadilan. Pada tanggal 31 Mei tahun 2007, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, menyampaikan permintaan maaf secara pribadi dan berjanji akan menyampaikan protes dari Sukiyoso dan pemerintah RI kepada pemerintah negara bagian New South Wales NSW. Penghargaan Pada tanggal 15 Desember tahun 2006, ia menerima penghargaan 2006 Asian Air Quality Management Champion Award dari Clear Air Initiative for Asian Cities, CIE. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Iktimewa Yogyakarta atas prestasinya untuk gagasan pembangunan bus rapid transit, BRT, terbesar di Asia melalui busway penerbitan Perda No. 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Gelar pahlawan pengelolaan kualitas udara di Asia diberikan dengan pertimbangan berhasil dalam mengembangkan akuntan umum Transjakarta, busway, yang mengurangi emisi gas kendaraan bermotor di Jakarta. Pembentukan fasilitas umum busway meniru sistem bus rapid transportation, BRT, di Bogota, Kolombia, dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran udara Perda No. 2 per 2005. Penghargaan serupa diberikan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Polusi Departemen Lingkungan Hidup Thailand Supatwang Songwatana, Pengamat Senior Lingkungan Hidup Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia Sarah Stenhamar, dan seorang hakim di Lahore, Pakistan, Hamid Alisa.